Hai Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai nah ini adalah situasi dimana ya aksi padepokan sotaksimalaya menuntut ya menuntut artria dahlang secara hukum di depan gudun DPRD Tasikmalaya nah ini terjadi pada tanggal 25 Januari 2022 pasca dimana polisi menghentikan kasus artria dahlan tak bisa ditangkap karena punya hak imunitas Dewan jadi disini artinya apakah anggota Dewan kebal hukum Nah itu jadi tanda tanya Hai jadi kita semua rakyat Indonesia pasti kaget ya dan baru tahu baru tahu ini Hai bahwa DPR RI yang digaji oleh rakyat yang seharusnya membela rakyat yang seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan dalam setiap perkataan dan perbuatan Hai ya ternyata memiliki kekebalan hukum seperti imunitas tadi Hai ini kalau dilihat secara logikanya kita sebagai rakyat ini terbalik Hai seharusnya itu pejabat atau siapapun yang digaji dari uang rakyat Hai namun menyakiti hati rakyat Hai ini harusnya hukumannya di hukuman berat dua kali lipat Hai bukan malah kebal hukum Hai bukan malah dilindungi secara hukum seperti di memiliki imunitas tadi hak imunitas Hai Hai karena kalian dipilih oleh rakyat Hai inilah yang terbalik logikanya mentan-mentan dia pejabat yang digaji oleh rakyat dipilih pilih rakyat tetapi kebal hukum di saat dia sakit di hati rakyat Hai aturan ini harus dihapus harus Oh ya jangan mentan-mentan jadi pejabat seenaknya ngomong tapi kalau rakyat jelata rakyat biasa Hai yang salah ngomong Hai yang sudah minta maaf tetap diproses hukum Hai seharusnya itu rakyat dilindungi Hai dilindungi oleh pejabat-pejabat negara yang digaji oleh rakyat jadi ini saya lihat terbalik logika cara berpikirnya Hai seakan-akan kalau dia sudah menjadi pejabat bahwa dialah yang paling benar Hai seakan-akan kalau dia mereka-mereka sudah jadi pejabat mereka itulah yang harus diutamakan Hai ini terbalik ini bukan jamang kerajaan Hai harusnya itu kalian terpilih sebagai pejabat Hai dipilih oleh rakyat Hai harusnya kalian itu berpikir bagaimana rakyatmu itu sejahtera makmur Hai ya ada rakyat yang mungkin berselisih kalian turun Hai kejak Hai menyelesaikan masalahnya Hai ada rakyatmu mungkin yang kurang paham hukum diberitahu supaya tidak melanggar hukum Hai karena itu tugas kalian tugasmu bahaya kalian yang digaji oleh rakyat hai 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 ada juga Hai ya mau ditemui oleh rakyatnya warganya eh Hai malah disuruh jaga oleh polisi ini saya lihat ini pirali kalau nggak salah masih apakah mahasiswa atau apakah itu ya yang pirali itu Hai disuruh jaga oleh aparat Hai ini Hai dan maraknya lagi para pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat malah korupsi wanegara Hai inilah yang saya selalu Hai pikirkan khawatirkan di saat adanya arogansi otoriter penguasa pejabat Hai yang digaji oleh rakyat Hai fasilitas Hai dari uang rakyat kalian sudah nikmati pakaian yang kalian nikmati kendaraan dinas yang kalian nikmati Hai setiap kunjungan-kunjungan pekerja kalian nikmati semua rakyat Hai seharusnya itu rakyat kalau bisa itu malah rakyat yang harusnya sombong bukan pejabatnya yang sombong Hai memangnya ya fasilitas yang kalian nikmati itu dari mana Hai gaji yang kalian terima setiap bulan wahai para anggota Dewan Hai dari mana coba kan dari rakyatmu pajak rakyatmu itu Hai kok bisa gini Hai ini harusnya itu dihapus itu yang hak imunitas anggota DPR dihapus Hai enak sekali kalian ya udah digaji rakyat dipilih rakyat dipasilitasi rakyat tapi kalian kalau seenaknya ngomong melukai hati rakyat kalian malah dilindungi secara hukum Hai makanya ini hak ya hak imunitas ini harus dihapus Hai kalian itu kalau bisa itu kalian itu nyomba kepada rakyatmu bukan rakyatmu yang nyomba-nyomba kepadamu ibaratnya seperti itu Hai karena di saat kalian mau pemilu kalian itu Hai ngomis ke rakyat minta dicoblos Hai nah bisa kalian sudah terpilih kalian sombong seperti ini hai 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 ya Hai Seenaknya asal ngomong Hai jadi terbalik logika Hai Ayo kalau saya setuju itu hapus itu hak imunitas Dewan tuang kota Dewan tuh hapus Hai seenaknya aja ngomong seperti itu enggak bagus juga makanya kalau jadi pemimpin itu yang dipilih rakyat kalian itu semua harus menjadi contoh dan surita ladan baik dalam ucapan up dan tip maupun tingkah laku Hai bukan malah dilindungi Hai ini saja kawan bagikan videonya ya dukung hapus hak imunitas dewan yang begini-begini salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati